cara menanam lada sulur panjat dalam video kali ini kami dari tim agro toko akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam lada sulur panjat atau bisa disebut dengan merica yang memanjat pada polibek di sini ini adalah bibit unggul dari merica sulur panjat ya yang sudah siap tanam ciri-cirinya adalah akar sudah keluar dari sebagian polibek ini kemudian sudah muncul daunnya sudah muncul dulunya saya setek ini cuma satu daun setek satu daun di sini kemudian sudah muncul tunas-tunas baru nah ini sampai ke sini di sini sudah ada akar yang memanjat ini adalah akarnya kelihatan ya kelihatan akarnya ini sudah memanjat sudah merayap ke ajir ajir lada ini ya ke ajirnya ini nah kalau membuat bibit yang sulur panjat sebaiknya dari usia dini kita beri ajir seperti ini tujuannya agar muncul akar-akarnya ini merayap atau merambat di ajir tersebut nanti akan memudahkan kita pada penanaman ke ajir utama contoh seperti ini ini adalah pohon klereside ini pohon klereside ini daunnya bisa untuk makan dumba atau kambing cocok sekali kalau orang Indonesia menyebutnya ada yang gamal daun gamal nah ini cocok sekali untuk makanan kambing dan pohonnya pun relatif mudah cara menanamnya model setek tinggal dipotong terus ditancapkan ke tanah gitu nah setelah kita pilih dari polybag yang sudah siap ini kemudian kita siapkan lubang dahulu kalau tanahnya model gini ini yang lembah ini yang hampir bunuh atau berbentuk bukit kita pilih yang berada di antara tengah-tengahnya tidak lembah dan tidak lembah sini dan tidak terlalu gunung tidak terlalu bukit kita pilih yang di bagian tengah sini oke oke biasanya kalau tanaman merija lada ini akan peka sekali terhadap kelembaban becak atau genangan air jadi biasanya akarnya akan membusuk tetapi juga kalau masih kecil itu akan peka juga terhadap kekeringan jadi kalau keringan juga akan mati kalau ke tanahnya becak pun juga akan mati jadi kita ambil yang sedang-sedang nah ini lalu kita kita gali tanahnya memakai patul seperti ini jamahnya ya kemudian kita buang polybagnya kita robek kita robek polybagnya kita ambil bibitnya cara meletakkannya perlu diingat ya karena ini posisinya akarnya seluruhnya berada di sini berarti kita letakkan ke tanah modelnya miring ya modelnya miring agar nanti akarnya bisa tepat merambat berarti di sini adalah tiangnya yang akan kita rambatkan nanti arahnya menuju ke tiang lalu kita tekan yang kuat agar untuk mempumpuknya kita menyusul saja biasanya yang jenis ini merica yang jenis saya tanam ini sangat rentam terhadap air kenceng kemudian pupuk-pupuk seperti pupuk kandang seperti serindel kambing dan lainnya yang berupa dari kandang itu sangat pekas sekali mudah sentan terkena penyakit nanti kalau di pupuk itu jadi kita nanti menyusulnya dengan pupuk NPK saja kalau ini sudah benar-benar hidup oke nah demikianlah cara kami menanam lada sulur panjat di lahan cukup sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati